Setelah tewasnya pimpinan Mujahidin Indonesia Timur, Santoso, menurut Kapolda Sulawesi Tengah, Brikjen Rudi Sufahriyadi, saat ini kelompok itu tersisa 19 orang. Dia mengatakan ada kemungkinan kekuatan kelompok tersebut menurun karena pimpinan mereka telah tewas. Meski demikian, ada sejumlah teroris lain yang berpotensi menggantikan Santoso, yaitu Ali Kalora. Santoso tertangkap, pasti penggantinya Basri. Tapi setelah Basri dan Santoso, kalau ini dua-duanya nggak ada, kita menduga kalau tidak Ali Kalora, ada namanya Barok. Tapi kekuatannya akan menurun ya Pak ya? Pasti menurun, jauh. Selama ini kan memang dia yang paling senior, dia yang paling hafal, dia yang udah paling lama jadi teroris di sana. Menurut Kapolda Sulawesi Tengah, Brikjen Rudi Sufahriyadi, saat ini kelompok Santoso terbagi dua, yaitu kelompok pertama beranggotakan 19 orang, dipimpin oleh Ali Kalora. Sementara kelompok kedua beranggotakan tiga orang, setelah tewasnya Santoso ada satu orang lain. Kelompok kedua ini diperkirakan dipimpin oleh Basri alias Bagong. Erik Permana, Panirahma, JawaPosTV.